Pewangunan Ring Bali Selatan, Sarang Ring Bali Utara, mejantan patut setata keadungan. Majeng menggalanin Jagad Bali Sane Anyar, keaptiang Presiden Nagingin Pengapti Skadi Puneke. DPRD Bali Nyoman Tirtawan Mausang, sampun sepatutnya nih, Pewangunan Bali Selatan, Sarang Utara, Imbang Kuentenani. Risampuni Pilkada, sampun sida Kapuputang, menggalanin Jagad Bali, menggeside Nagingin Pengapti Puneke. Majeng Ringwawidangan Bali Utara, Kuentenani patut kalimbakang, sida tunggil ipun untuk mecikang infrastruktur. Nyoman Tirtawan Latarang, Pewangunan Ekonomi Bali, patut setata ke tangiang. Nyoman Tirtawan Ngaptiang, pangerencana Pewangunan Bandara Ring Bali Utara, patut digelis ke laksanayang. Kuentenan Bandara Ring Bali Utara, mejantan Jagimawasana Becik, Majeng Pariwisata Bali Utara. Kalau sudah pemimpinnya baik, birofrasinya bersih, dengan birofrasi bersih, akan mempengaruhi iklim investasi. Kalau sudah iklim investasi baik, saya yakin akan banyak terjadi, dibukanya lapangan pekerjaan, otomatis tidak ada pengangguran. Jadi, intinya semua masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan, bisa produktif, bisa sejahtera. Terlebih dari itu, khusus untuk pemerataan pembangunan, karena timpangnya Bali Utara dan Bali Selatan, mengingat Bali juga sebagai jangkarnya pariwisata Indonesia, kalau melihat visitnya kunjungan usatawan ke Bali, sekitar 10 jutaan, padahal kunjungan usatawan ke Indonesia itu 14 juta, sudah secara jelas, Bali itu sebagai porosnya, dinamunya, jangkarnya, pariwisata Indonesia. Maka, untuk meningkatkan pariwisata Indonesia, perlu dibangun bandara yang kompresensif, di Bali Utara, apakah di laut ataupun di darat. Yening Puangunan Bandara Ring Bali Utara, Sida Kemar Giang, penggerah wisatawan Ring Bali Utara, Mejanten, Jagi Sida Nincap, Parindikan Punikil, Sampun Janten, Jagi Mabesana, Majangkas Sukertan, Kerama Bali. Desak Aryani Mewah Krishna Nanta, Bali TV